Oke teman-teman bertemu lagi di channel saya teman-teman Ian Pandiangan Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya mengganti kaca kamera handphone ya teman-teman Jadi cara ini juga sama untuk tipi-tipi hp lain ya teman-teman Seperti iphone, xiaomi, samsung dan lain-lain ya teman-teman Oke disini langsung saja kita siapkan alat pencongkel ya teman-teman Yaitu menggunakan pingset teman-teman Jika kalian tidak ada pingset bisa menggunakan benda-benda Peruncing ya teman-teman Seperti sendok, sendok garpu ya teman-teman Dan disini langsung saja kita congkel kameranya teman-teman Jadi kaca kameranya ini harus sampai bersih di congkel ya teman-teman Tidak ada tersisa ya teman-teman Disini lemnya lumayan kuat teman-teman Karena masih menggunakan lem pabrik teman-teman Dan untuk kalian yang belum dukung channel ini silahkan dukung teman-teman Agar saya selalu mengupload video-video terbaru tentang tutorial-tutorial dan cara-cara Yang bisa membantu teman-teman semua Dengan cara di like, share, dan subscribe ya teman-teman Dan kita lihat Ini sudah setengah ya teman-teman Tercongkel kaca kameranya Lem kamera dari bawaan pabrik memang itu lumayan keras teman-teman Jadi disini harus menggunakan tenaga ya teman-teman Oke dan disini dia sudah terbersih semua kacanya teman-teman Sudah terangkat semua kamera-kamera yang pecah itu ya teman-teman Jadi disini kita akan bersihkan dulu sisa-sisa lem atau debu-debu ya teman-teman Di kameranya Agar tidak kotor saat pemasangan kamera, kaca kamera yang baru teman-teman Disini langsung saja kita ambil double tip kameranya teman-teman Kita buka dulu ya teman-teman Oke dan disini kita sesuaikan ke kameranya teman-teman Kita tempel ya teman-teman Jadi disini saya menggunakan pingset agar lebih rapi ya teman-teman Oke jika sudah masuk langsung saja kita tekan-tekan teman-teman Agar lemnya double tipnya itu menempel teman-teman Jika sudah terlem semua langsung saja kita angkat double tipnya teman-teman Biarkan sisa lemnya di bawah teman-teman Kita angkat Oke dan sudah terangkat ya teman-teman Dan disini langsung saja kita ambil kameranya tadi teman-teman Kaca kameranya ya teman-teman Lalu kita buka plastiknya teman-teman Dan disini langsung saja kita tempelkan ke belakangnya itu teman-teman Jika sudah tertempel disini kita tekan-tekan ya teman-teman Agar hasilnya lebih bagus dan lebih kuat teman-teman Dan disini saya langsung menggunakan tisu untuk membersihkan sidik jari saya teman-teman Agar lebih jernih teman-teman Oke teman-teman Jadi pemasangan kaca kamera belakang untuk tipe hp sudah berhasil ya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih